Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada pertemuan kali ini Kita akan memasuk Pada pembahasan bab 1 Sebelumnya Mudah-mudahan anda dalam badan Seriolah pria kesempatannya Pada pembahasan bab 1 ini Kita akan membahas tentang Memahami pendudukan Dan fungsi Pancasila Ada pun tujuan Pembelajaran kita Ibu harapkan anda Semuanya mampu Menjelaskan arti Kedunjukan dan fungsi Pancasila Bagi bangsa Dan negara secara baik Dan dengar Pada bab 1 ini Kita akan menelajari Ada 3 hal Yang pertama Arti kedunjukan dan fungsi Pancasila Yang kedua Makna Pancasila Sebagai dasar negara Dan sebagai pandangan Kebangsaan Dan yang ketiga Kita harus menyadari Betapa pentingnya Fungsi dan kedudukan Pancasila Dalam kehidupan pernegaraan Baiklah Itu akan pada hari ini Ibu akan membahas Yang pertama Yaitu tentang Arti Kedunjukan dan fungsi Pancasila Pancasila Itu memiliki arti 5 asas Atau Pedoman Pancasila Para pendiri negara Yaitu The Funding Father Yang terkenal Yaitu adalah Insinyur Sukarno Belialah yang memberikan Istilah Pancasila Kota Sekali Pada tanggal 1 Juni 1945 Yang kedua Adalah Mr. Muhammad Yamin Dan yang ketiga Adalah Prof. Dr. Mr. Sukowo Jadi kesimpulan Pembelajaran kita Ini adalah Arti Pancasila Jadi Guangatkan Pembelajaran kita Ini adalah Ananda semua Tahu Apa itu Arti Pancasila Jadi Pancasila itu Adalah 5 dasar Kemudian Kedudukan Pancasila Kedudukan Pancasila Adalah Sebagai dasar negara Juga Sebagai sumber Dari Segala sumber Demikianlah Pembelajaran Hari ini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Ananda Dapat memahaminya Dan menjalankannya Dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Ucapkan Atas Pembelajaran Ananda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh